Pedang kayu harum, jilid 46. Ternyata peristiwa menyiksa Kim Lian J. H. W. A. Ong S. Yau Lek di tepi sungai Wong Ho itu mendatangkan pengaruh yang hebat atas jiwa Hun B. W. E. Pada saat masih belajar silat di bawah asuhan nenek gila Gobi Taiho, Hun B. E. hanya berpura-pura gila kalau berada di antara anak buah gurunya atau di depan gurunya, namun kalau sedang bicara berbisik-bisik di dalam kamar bersama B. W. E. Dia amat waras. Akan tetapi sekarang, setelah penyiksaan atas diri penjahat cabul itu, Hun B. E. benar-benar sudah mengalami perubahan dan hal ini amat kentara oleh B. W. E. Di sepanjang jalan, Hun B. E. kadang-kadang merenung, tertawa atau menangis sendiri, akan tetapi ada kalanya pula dia semibuh dan normal. Kalau sedang normal Hun B. E. mudah diajak berbicara dan memang dasar watak Hun B. E. peramah, halus dan cerdik. Akan tetapi kalau sudah kumat, B. W. E. kewalahan dan satu-satunya K. adalah ikut menggila. Sesudah melewati Chinan, B. W. E. yang kini selalu menjadi pelopor, mengajak Hun B. E. melanjutkan perjalanan ke utara, ke arah kota raja. Di setiap tempat yang mereka lalui, dua orang wanita muda yang cantik ini tentu saja menarik perhatian orang, terutama metu kaum pria. Akan tetapi sikap mereka yang gagah perkasa, terutama sekali pandang metu Hun B. W. E. yang liar serta wajah biaweng yang dingin, membuat hati pria yang terbakar menjadi padam kembali. Hari sudah menjelang tengah hari, matahari sangat panasnya ketika dua orang gadis ini melalui jalan yang lengang. Tak nampak seorang pun manusia di tengah hari yang panas di sekitar tempat itu. Akan tetapi selagi mereka berdua jalan cepat agar segera sampai di hutan yang tampak di depan di mana perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan tidak begitu panas terbakar matahari, Tiba-tiba ada derap kaki kuda dari belakang mereka. Setelah biaweng dan Hun B. W. E. berjalan migir, lewatlah seorang penunggang kuda. Penunggang kuda itu adalah seorang laki-laki setengah tua. Pada saat kudanya lewat dia menengok dan sejenak pandang matanya bertemu dengan wajah biaweng. Aih demikian terdengar penunggang kuda itu bersuara, akan tetapi kudanya dibedal makin cepat, meninggalkan debu mengebul di sepanjang jalan. Siapakah orang itu, sumui Hun B. W. E. bertanya. Suaranya normal. Hati biaweng lega karena sudah tiga hari ini Hun B. W. E. tidak kumat gilanya. Apabila sudah kumat, dia merasa cemas dan bingung. Entahlah, suci. Aku merasa seperti pernah melihatnya, akan tetapi lupa lagi di mana. Hem, dia mencurigakan. Ketika melihatmu, dia seperti melihat setan, kelihatan takut dan terkejut sekali. Biaweng tersenyum. Mungkin dia seorang di antara mereka yang pernah mengalami hajaran kuda hulu, suci. Mungkin, akan tetapi betapapun juga, kita harus hati-hati, sumui. Biaweng mengangguk. Hari itu tidak terjadi apa-apa dan mereka bermalam pada sebuah rumah penginapan di dusun dekat perbatasan Provinsi Santung dan Hopak. Pada keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan ke utara. Matahari belum naik tinggi ketika mereka tiba di perbatasan. Di sebuah jalan hutan yang sunyi Biaweng melihat empat orang kakek yang tua berdiri menghadang perjalanan. Melihat bahwa mereka itu adalah tosu-tosu tua sedangkan sikap mereka membayangkan kewibawaan, Biaweng lantas maklum bahwa mereka bukan orang-orang sembarangan dan dia lalu menduga-duga sambil meneliti dari jauh. Seorang di antara mereka, yang paling tua dan rambutnya yang jarang itu sudah putih semua, memegang sebatang tongkat bambu dan matu kirinya buta. Dia inilah agaknya yang menjadi pemimpin karena kelihatan dia menggerakkan tangan kiri memberi isyarat kepada tiga orang kakek lain yang kelihatannya marah ketika mereka memandang Biaweng. Biaweng dan Hun Bwee hendak melewati saja empat orang tosu tua itu, akan tetapi tiba-tiba saja tongkat bambu di tangan kakek setengah buta dilonjorkan ke depan hingga merintangi jalan. Sengbun Siuli Sye Biaweng, tibalah saatnya orang berdosa menebus kedosaannya dan menerima hukuman. Engkau sudah membunuh suteku yang termuda, Kok Chin Chu, dan sekarang engkau harus menyerahkan nyawamu kepada kami supaya roh sutek kami tidak selalu penasaran. Biaweng terkejut. Mendengar disebutnya nama Kok Chin Chu, dia dapat menduga siapa mereka ini. Terbayang di depan matanya peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika dia membantu Keng Hang menghadapi orang-orang Kong Tong Pai ini. Karena Keng Hang terancam bahaya dia turun tangan membantu dan dalam pertandingan itu dia berhasil menotok Kok Chin Chu dengan sabuknya yang mengakibatkan tewasnya tosu itu. Kalau ia kenangkan hal itu ia merasa menyesal. Kok Chin Chu adalah tokoh Kong Tong Pai yang terkenal sebagai salah seorang di antara kelima Kong Tong Golojin, lima kakek Kong Tong Pai, dan dia telah kesalahan tangan membunuhnya untuk membelah seorang seperti Keng Hang. Sedangkan orang yang dibelanya itu akhirnya hanya menghancurkan perasaannya. Ahaha, kiranya Sui adalah tokoh-tokoh Kong Tong Golojin? Aku siai diaweng merasa menyesal bahwa dahulu telah kesalahan tangan menewaskan Kok Chin Chu To Tiang. Akan tetapi apakah anehnya kalah menang, terluka atau tewas di dalam sebuah pertandingan? Yang jelas, dahulu sampai sekarang, aku tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan Kong Tong Pai. Karena itu harap lo Chiam Pua berempat suka menghabiskan saja urusan ini dan membiarkan aku bersama Suci lewat dengan aman. Hem, Suci mu kau bilang Kok Kim Chu, tosu ketiga dari Kong Tong Golojin, berkata sambil memandang Hun Wee dengan penuh selidik. Seng Bun Siuli, siapakah yang tidak tahu bahwa engkau adalah Putri Lem Hai Sini dan Sumoy dari si iblis bertina Ang Kiam Tok Sian Li yang sekarang berjuluk Ang Kiam Butek? Dan Nona ini sama sekali bukanlah Ang Kiam Butek. Sumoy, siapakah empat orang kakek tua bangka yang usianya sudah tidak seberapa lagi akan tetapi suka sekali mencari urusan ini? Dan mengapa mereka ini menghadangmu di sini? Biao Weng lega bahwa saat ini Suci-nya benar-benar waras. Apabila sedang kumat dan menghadapi halangan seperti ini, bisa berabeh sekali. Suci, empat orang lo Chiam Pua ini adalah tokoh-tokoh besar Kong Tong Pai. Dulu dalam sebuah pertandingan yang terjadi tanpa dasar permusuhan pribadi, aku sudah kesalahan tangan membunuh salah seorang di antara mereka, maka sekarang mereka ini hendak menghukum aku. Hun Wee mengarahkan pandang matanya pada empat orang Tosu itu, kemudian berkata, kalian empat orang Tosu ini benar-benar memiliki pandangan yang sangat dangkal dan cupat. Di antara kaum persilatan, sudah lumrah bila terjadi kematian dalam pertandingan mengadu ilmu. Kalau setiap orang yang tewas dalam pertandingan lalu dijadikan urusan dendam, tentu dunia ini akan penuh dengan orang yang saling dendam. Sumoiku sudah mengatakan bahwa ketika dia bertanding sampai berakhir dengan tewasnya temanmu, tidak ada dasar urusan pribadi, tidak ada permusuhan. Kenapa kalian tak mau mengerti? Bagaimana kalau dalam pertandingan itu kebetulan Sumoiku yang kalah lihai dan tewas, lalu apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian juga mengharapkan balas dendam dari keluarga Sumoik? Keempat orang Tosu itu menjadi merah mukanya. Memang mereka juga maklum bahwa antara Kong Tong Pai dan Putri Lem Hai Sin Ni tidak ada permusuhan pribadi dan yang mereka musuhi adalah Chia Keng Hong, yaitu murid Sin Jiukiamung yang menjadi musuh Kong Tong Pai. Akan tetapi Putri Lem Hai Sin Ni itu dulu membela Keng Hong sehingga mengakibatkan tewasnya salah seorang di antara lima kakek Kong Tong Pai. Sekarang, kebetulan sekali ada seorang anak murid Kong Tong Pai melihat Biao Weng di jalan dan melapor, masa mereka harus tinggal diam saja? Sengbun Siuli. Kami berempat datang menemuimu di sini bukan untuk mengobrol dan berdebat. Lekas kau membunuh diri di hadapan kami, atau terpaksa kami yang akan mengantar nyawamu menghadap sute kami kembali si buta sebelah menghardik dan tongkat bambunya ditodongkan ke arah Biao Weng. Biao Weng tersenyum mengejek. Totiang, ucapanmu benar-benar tak kabur sekali. Dan ku rasa karena kesombongan ini pula maka Daulukok Chin Chu tewas. Aku tidak bersalah, tidak membunuhnya dengan sengaja karena membencinya. Jika kalian tak menerimanya dan hendak membalas, silakan. Aku tidak takut menghadapi kalian dan kalau saja dalam pertandingan ini kalian nanti sampai tewas pula, Hal itu terjadi bukan karena aku sengaja membunuh kalian. Tidak ada dendam dan benci di hatiku, seperti yang terdapat di hati kalian. Hem, mendiang Sin Jiukiamong banyak dosanya terhadap kami, muridnya akan kami hukum, tetapi engkau membelanya. Engkau Putri Lem Hai Sin Mi, mana bisa bicara tentang sopan santun kalangan Kang O? Engkau adalah tokoh golongan sesat teriak Kok Liyong Chu, Tosu kedua sambil menerjang maju dengan tangannya. Terdengar bunyi berkerotokan dan tangannya telah berubah merah, mencengkeram ke arah pundak Biaweng. Biaweng maklum akan kelihayan empat orang Tosu itu, maka cepat ia meloncat jauh ke belakang sambil melolos sabuk sutranya. Empat orang Tosu itu memang lihai. Mereka ini adalah empat di antara Kong Tong Golojin yang sangat terkenal dengan ilmu pukulan mereka yang disebut Tang Liyong Jauh Kang, Cakarnaga Merah. Betapapun lihai-nya mereka itu, kalau maju seorang demi seorang, tentu saja bukanlah lawan Biaweng. Dahulupun, sebelum Biaweng digembleng oleh Gobi Taihou, seorang di antara mereka, yaitu Kok Chin Chu, tewas di tangan darah perkasa ini. Apalagi sekarang setelah ilmu kepandayan Biaweng menanjak dengan hebatnya. Akan tetapi, empat orang kakek itu tidak maju satu per satu, melainkan berbareng mereka menerjang Biaweng. Kok Siang Chu yang tertua dan paling lihai sudah menggerakkan tongkat bambunya yang ternyata hebat sekali, cepat dan menjadi gulungan sinar dengan getaran yang amat kuat mengeluarkan suara mencicit. Kok Liyong Chu, orang kedua, mempergunakan pedang dan gerakannya pun hebat, berdesing-desing bunyi mecah pedang memecah udara. Kok Kim Chu orang ketiga juga menggunakan pedang, adapun Kok Sen Chu lebih mengandalkan sepasang tangannya yang membentuk cakarnaga. Diserang oleh empat orang pandai ini, Biaweng mengeluarkan pekek melengking dan sabuk suteranya sudah bergulung-gulung begitu hebatnya, menyambut dengan tangkisan dan membalas dengan totokan-totokan yang tidak kalah hebatnya. Namun, pengeroyokan empat orang tokoh Kong Tong Pai yang lihai itu terlalu berat sehingga terpaksa Biaweng menggunakan ginkangnya berkelebatan ke kanan-kiri. Tosu-tosu tua yang tak tahu malu, mengeroyok seorang gadis muda tiba-tiba saja Hun Bue berseru keras dan tampaklah sinar pedang hitam bergulung-gulung menimbulkan angin yang dasyat. Empat orang kakek itu terkejut dan maklum bahwa suci Biaweng ini ternyata juga amat lihai. Karena itu dua orang di antara mereka, yaitu Kok Kim Chu dan Kok Seng Chu, sudah memisahkan diri dan menyambut perjangan wanita baju merah ini. Biaweng juga terkejut melihat majunya Hun Bue. Kalau dia teringat betapa Hun Bue menyiksa siyao lek, dia masih merasa ngeri. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan suci-nya itu kalau sudah kumat. Sekarang, selagi masih waras, lebih baik dia cepat memberi peringatan. Suci, mereka ini bukan musuh. Harap kau tidak membunuh mereka. Hem, baiklah, sumoy. Empat orang Tosu itu marah bukan main. Kata-kata kedua orang gadis itu benar-benar merupakan tamparan bagi mereka. Merupakan penghinaan karena jelas bahwa kedua orang gadis ini memandang rendah. Seakan-akan kedua orang itu dapat mengatur untuk mengalahkan, untuk membunuh atau tidak membunuh, seenaknya saja. Akan tetapi, ternyata dua orang gadis itu bukannya memandang rendah atau menghina, melainkan bicara sewajarnya. Hal ini terasa oleh empat orang kakek itu setelah mereka berempat dibikin pening dan bingung oleh sinar hitam pedang hundwe dan sinar putih sabuk sutra biaweng. Benar-benar bingung mereka karena ilmu silap yang dimainkan dua orang gadis itu benar-benar aneh dan gila. Setelah lewat seratus jurus dan kepala kok Sian Chu berdua kok Liong Chu sudah pening oleh gulungan sinar putih yang seolah-olah berada di semua jurusan, tiba-tiba kedua tosu ini mengeluarkan seruan kaget melihat betapa kedua kakek biaweng sudah terlibat oleh sabuknya sendiri sampai roboh terguling. Tadinya kedua orang kakek yang sudah terdesak hebat itu hanya memutar senjata untuk melindungi tubuh. Akan tetapi kini melihat betapa sabuk yang bergulung-gulung aneh itu ternyata menjadi kacau balau dan menjegal kaki gadis itu sendiri sampai terguling roboh, mereka terkejut dan otomatis menghentikan gerakan pedang dan siap menyerang lawan yang sudah roboh itu. Akan tetapi tiba-tiba mereka berdua berteriak kaget dan tubuh mereka terguling karena kaki mereka sudah terbelit ujung sabuk yang mendekati kaki mereka ketika biaweng roboh tadi dan kini seperti ular, tau-tau sudah melibat kaki mereka dan dibetot dengan tenaga kuat bukan main. Biaweng melompat bangun dan cepat menggerakkan ujung sabuk yang tadi membelit kakinya, yang tentu saja dilakukan dengan sengaja, dan dua kali ujung sabuk itu menotok tepat di jalan darah yang membuat tubuh Kok Sian Chu dan Kok Liyong Chu menjadi lumpuh. Biaweng meloncat untuk membantu sucinya. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Kok Kim Chu terguling, pedangnya terlepas karena pangkal lengannya tergores pedang Heksin Kiam. Kok Sian Chu pun tiba-tiba roboh terkena totokan ujung sabuk sutra biaweng yang meluncur secara tiba-tiba lantas menotoknya selagi Kok Sian Chu sibuk memperhatikan nona baju merah yang sudah melukai suhengnya. Dengan demikian, pertandingan itu selesai. Tiga orang tosu tertotok lumpuh, yang seorang terluka lengannya. Biaweng cepat menggerakkan lagi sabuknya dan ujung sabuk itu berkelebat ke kanan-kiri, menotok ke arah tubuh Kok Sian Chu, Kok Liyong Chu dan Kok Seng Chu dengan tepat sehingga dilain saat ketiga orang tosu ini sudah dapat bergerak kembali. Mereka bangkit berdiri dan menarik napas panjang, wajah mereka menjadi pucat. Mereka berempat benar-benar merasa malu sekali karena sebagai tokoh-tokoh terkenal Kong Tong Pai mereka terpaksa harus mengakui keumbelan dua orang muda. Biarpun kekalahan yang amat memalukan ini tidak disaksikan oleh orang lain, akan tetapi mereka maklum bahwa dengan kekalahan mutlak ini mereka tidak ada muka lagi untuk muncul di dunia Kang Ou sebagai jago-jago tua yang sukar dikalahkan. Bia Wang maklum akan perasaan mereka. Maka dia lalu menjura dan berkata, harap Sui suka memaafkan kami. Adalah Sui sendiri yang terlalu mendesak. Akan tetapi, harap Sui tidak kecil hati karena Sui tidaklah kalah di tangan musuh. Ku ulangi lagi, aku bukanlah musuh Sui. Kalau dahulu aku kelepasan tangan membunuh Kok Chin Chu, hal itu adalah gara-gara Teng Hong. Dan sekarang, kami berdua sedang mencari Teng Hong untuk menangkapnya kemudian menghukumnya. Dengan demikian, akan lenyaplah rasa penasaran Sui. Agar memudahkan usaha kami berdua menemukan Teng Hong, sukalah kiranya Sui memberitahukan di mana kami dapat mencarinya. Kok Sian Chu menghela nafas panjang? Mungkin engkau benar, Nona. Apabila engkau musuh kami, tentunya engkau sudah membunuh kami dan sikapmu tidak seperti ini. Dan memang semula penasaran hati kami tertuju kepada Teng Hong murid Sin Chiyuki Among. Nona hanya terbawa-bawa karena dahulu membantunya. Apabila sekarang Nona sendiri memusuhinya, biarlah pintu sekalian tahu diri dan menghabiskan persoalan kami dengan Nona. Akan tetapi kami sendiri pun tidak tahu di mana adanya murid Sin Chiyuki Among itu. Biao Weng kecewa, akan tetapi dia teringat akan tugasnya kedua, yaitu mencari Chuwi Im untuk membalas kematian ibunya. Oleh karena itu, setelah bertemu dengan tokoh-tokoh Kong Tong Pai ini, mengapa tidak sekalian bertanya? Loh Chiyampua, dapatkah Loh Chiyampua mengatakan kepadaku apakah Loh Chiyampua tahu di mana adanya Angkiambutek BHE Chuwi Im? Mendengar disebutnya nama tokoh wanita iblis yang dibenci dan ditakuti ini, wajah empat orang tosu itu membayangkan hati tidak senang dan kembali mereka merasa menyesal mengapa mereka kini berbaik dengan adik seperguruan wanita iblis Sang Kiyambutek itu. Biao Weng cerdik sekali dan dia dapat menduga isi hati mereka, maka dia cepat berkata, Loh Chiyampua, aku sedang mencari dia untuk membalas dendam atas kematian ibuku di tangannya. Ah Kok Sian Chu berseru. Pinto teringat sekarang, menurut kabar, dia menjadi pengawar di Istana Kaisar. Kalau Nona pergi ke kota raja, agaknya tentu akan mendengar tentang iblis betina itu. Girang hati Biao Weng. Ia lalu berpamit kepada empat orang tosu itu kemudian mengajak sucinya untuk melanjutkan perjalanan. Empat orang tosu tua itu memandang kagum dan berulang kali menghela nafas panjang. Benar-benar mereka tidak menyangka bahwa di dunia Kang Ongu kini bermunculan tokoh-tokoh muda yang memiliki ilmu kepandayan luar biasa. Nih hiap. Tunggu dulu mendadak Kok Sian Chu berseru sambil mengerahkan hikang sehingga kedua orang gadis itu terkejut, segera menghentikan langkah dan cepat mereka itu kembali menghampiri empat orang tosu tua itu. Ada apakah? Loh Chiyampua tanya Biao Weng sambil memandang tajam. Sesudah menyaksikan sepak terjamu, kami menyesali ketasaran sendiri dan maklum bahwa Lem Hai Sini ternyata telah melahirkan seorang wanita gagah perkasa yang tidak tergolong kaum sesat. Lih hiap, pintu nasihatkan agar engkau tidak membuat keributan di istana, karena hal itu membuat Lih hiap dianggap sebagai pengacau atau merontak. Di istana terdapat banyak sekali orang sakti. Terima kasih, Loh Chiyampua. Akan tetapi aku tidak takut. Biar dia bersembunyi di neraka, aku akan mencari dan membunuh Cui Im. Jangan salah mengerti, Nona. Kini Kaisar sudah melakukan hal yang menyusahkan hati para tokoh Keng Ong, yaitu karena Kaisar telah menerima tenaga-tenaga dari kaum sesat untuk menjadi pengawal. Hal itu berbahaya sekali. Apalagi sesudah mendengar bahwa orang-orang semacam Eng Kiam Butek, Pak San KW I Ong, dan banyak lainnya dijadikan pengawal pribadi. Orang-orang macam itu tidak bisa dipercaya. Karena itu, akan diadakan pertemuan antara partai-partai besar dan tokoh-tokoh terkemuka di puncak Taihaung San, semua tokohnya, bahkan ketua-ketua partai, akan hadir untuk membicarakan urusan itu, kemudian akan mengajukan permohonan dan peringatan kepada Kaisar akan bahayanya tenaga dari kaum sesat yang dipergunakan itu. Karena itu, untuk menghadapi Eng Kiam Butek, tidakkah sebaiknya Nona hadir di pertemuan itu? Jika bertindak sendiri, memang Pintu percaya akan kemampuanmu, akan tetapi Pintu khawatir kalau-kalau iblis bertina itu berlindung di balik kekuasaan Kaisar sehingga Nona akan dicap sebagai pemerontak. Biau yang mengangguk-angguk, maklum akan pentingnya ucapan kakek itu. Terima kasih, lociampuwa. Nasihat lociampuwa tentu akan ku perhatikan. Aku akan ke kota Raja lebih dulu mencari kenghang dan kalau mungkin menghadapi cuwiim di luar istana. Akan tetapi andai kata aku menemui kesulitan, tentu aku akan ingat pesan lociampuwa untuk berkunjung ke puncak Taihaung San bekerja sama dengan para lociampuwa. Biau Weng dan Hun Wee lalu memberi hormat dan pergi menuju ke utara. Sedangkan keempat orang Tosu itu melanjutkan perjalanan menuju ke Taihaung San karena memang mereka bermaksud hendak menghadiri pertemuan puncak antara tokoh-tokoh persilatan itu, mewakili ketua Kong Tong Pai yang sedang sakit sehingga berhalangan hadir. Empat orang Tosu Kong Tong Pai itu melakukan perjalanan perlahan karena waktu untuk pertemuan itu masih cukup lama. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap membicarakan kelihayan Biau Weng juga keanahan bahwa putri seorang tokoh utama Datuk Hitam yang dikenal sebagai Iblis Betina Lem Hai Sini, kini bersikap baik sekali dan agaknya tidak akan melanjutkan jejak ibunya. Belum lama empat orang kakek Kong Tong Pai ini melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja mereka berhenti kemudian memandang dua orang yang datang dari depan dengan matlah, terbelalak. Kok Sen Chu berbisik? Cia Keng Hong? Kok Sian Chu si kakek setengah buta sudah berkelebat bersama putaran tongkatnya ke depan Keng Hong yang berjalan bersama Yan Chu, menodongkan tongkatnya kemudian membentak? Cia Keng Hong murid Sin Chiu Kiamong, pengacau muda yang jahat. Sekali ini kami tak akan melepaskan engkau. Melihat tosu tua itu menerjang dengan tongkatnya yang berubah menjadi sinar kehijauan bergulung-belung, Yan Chu cepat melangkah maju dan berkata, Eh, iiit, eit, sabar dulu, Toti yang gadis ini melihat bahwa tiga orang tosu tua yang lain juga sudah melesat ke depan dan mereka berempat itu memandang Keng Hong dengan sinar mata penuh kemarahan. Kalian ini empat orang tosu yang sudah tua, mengapa bersikap begini pemarah? Ada urusan boleh dibicarakan, mengapa begitu bertemu terus hendak menggunakan kekerasan seperti sikap rombongan tukang pukul yang brengsek? Dengan matanya yang tinggal satu, Kok si Yan Chu memandang Yan Chu. Karena Yan Chu hanyalah seorang gadis muda yang cantik dan tosu itu belum pernah melihatnya, tentu saja Kok si Yan Chu merasa tidak perlu melayani gadis itu, karena merasa bahwa gadis itu hanya akan menjadi penghalang saja dan tidak ingin kalau ada orang lain yang terseret dalam urusan Kong Tong Pai menghadapi musuh besar murid Sin Ji Yu Kiamong. Nona, jangan ikut campur. Minggirlah. Sambil berkata demikian, orang pertama dari Kong Tong Pai mendorong ke arah Punda Yan Chu. Dorongan itu bukan merupakan serangan berat, karena maksudnya pun hanya ingin mendorong tubuh Nona itu agar terdorong ke pinggir. Us, dorongan tongkat itu mengenai tempat kosong karena dengan gerakan muda saja Yan Chu dapat mengelap tanpa menggerakan kedua kakinya. Kok si Yan Chu terkejut? Dia adalah seorang tokoh yang lihai dari Kong Tong Pai. Biarpun dia tidak ingin melukai Nona muda ini, namun dorongan tongkatnya tadi tidak akan dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dan bocah ini hanya mengelap dengan sikap begitu tenang, tanpa menggerakan kaki seolah-olah memandang rendah serangan itu. Hal ini tentu saja membuatnya menjadi penasaran sekali. Bagus, biarlah pintu membuat engkau tak mampu bergerak untuk sementara agar jangan mengganggu setelah berkata demikian, kembali tongkatnya bergerak. Akan tetapi sekali ini bukan bergerak sekedar untuk mendorong, melainkan melakukan totokan untuk menotok jalan darah Yan Chu agar tidak mampu bergerak. Karena dia tidak mau gagal lagi seperti tadi, maka sekali ini totokannya bukan hanya berhenti pada sekali totokan saja, melainkan ada lanjutannya untuk menyusul totokan pertama apabila gagal, bahkan merupakan rangkaian totokan dengan ujung tongkatnya sampai beruntun lima kali. Wuuut! Cus 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 cus! Merah bukan main muka Kok Sian Chu karena serangannya yang amat hebat itu, totokan beruntun selama lima kali susul-menyusul, amat cepat dan mengarah jalan darah di tubuh bagian depan gadis itu, semuanya dapat dilakan oleh Yong Chu tanpa gugup sedikit pun juga. Bahkan gadis ini melakukan elakan-elakan itu sambil tersenyum mengejek dan berkata, Aih, aih, benar-benar galak sekali tosu ini. Eh, haha, tot yang, apa sih kesalahanku engkau datang-datang terus saja mainkan tongkatmu yang buruk dan bawah itu? Kok Sian Chu yang tadi terkejut itu kini dapat menduga bahwa gadis ini ternyata bukanlah orang sembarangan? Ia makin penasaran. Baru beberapa jam yang lalu dia dan tiga orang sutenya bertemu dengan Biao Weng dan Hun Buye, dua orang gadis muda yang ternyata memiliki ilmu kepandayan tinggi sehingga mereka berempat tidak mampu menandingi dua orang gadis itu. Kini, lagi-lagi muncul seorang gadis yang sama sekali tidak terkenal dan yang ternyata mampu menghadapi totokan-totokannya secara memandang rendah sekali. Mukanya menjadi merah, ada pun matah, tunggalnya itu memancarkan cahaya kemarahan, tongkat di tangannya tergetar dan dia sudah siap menerjang dengan sungguh-sungguh, mengirim terjangan maut. Tot yang, tahan dulu kenghang cepat berkata dan menarik lengan Yan Chu ke belakang sambil berkata, Sumoy, kau mundurlah. Mereka ini adalah keempat orang lociampu dari Kong Tong Golojain dan memang benar, mereka tidak ada urusan denganmu, Sumoy. Biarkan aku menghadapi Mekah. Yan Chu cemberut dan memandang empat orang kakek itu dengan matanya yang lebar dan bening, lalu mengomel, aku pun tidak ingin berurusan dengan orang-orang tua yang begini galak, akan tetapi mendengar kau disebut pengacau jahat, mana bisa aku diam saja. Kong Hang tersenyum lalu melangkah maju dan memberi hormat kepada empat orang tosu itu. Sui lociampu al, saya mengerti akan kemarahan lociampu sekalian terhadap diriku. Tentu karena peristiwa-peristiwa yang lalu yang berhubungan dengan mendiang suhusin jiu kiamong. Akan tetapi, seperti yang telah para lociampu dengar dahulu di Kunlun Pai, semua peristiwa yang terjadi itu adalah kesalahpahaman belaka, dan sejak dahulu pun saya tidak ingin melanjutkan permusuhan yang timbul antara Kong Tong Pai dengan mendiang suhu. Bahkan sebaliknya saya ingin memperbaiki hubungan dan kalau sampai terjadi korban-korban roboh di antara anak murid Kong Tong Pai, hal itu terjadi dalam pertandingan dan bukan kehendak saya. Dulu, di puncak Kunlun Pai saya pernah menuduhkan perbuatan itu sebagai perbuatan nonasiai biaweng, akan tetapi baru-baru kemudian saya tahu bahwa pembunuhan terhadap anak-anak murid Kong Tong Pai yang diracun adalah perbuatan kejah dari BHE Cui Im. Kok Sian Cu menggerakkan tongkat di depan dada dan berkata mewakili parasutenya yang memandang marah, Orang muda, betapapun pandai engkau berputar lidah untuk memeladiri, tapi kenyataannya baik gurumu maupun engkau adalah orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar, dan di antaranya telah berkali-kali menghina Kong Tong Pai dengan hebat. Gurumu menewaskan lima orang murid Kong Tong Pai dalam pertandingan, engkau sendiri sudah menyebabkan kematian Sute Kukok Chin Chu dan empat orang muridnya. Maaf, hal itu terjadi karena Kok Chin Chu Totian dan murid-muridnya mendesakku dan muncul orang yang membantuku sehingga mereka tewas. Hem, kami pun sudah tahu bahwa nonasiai biaoleng melakukannya demi untuk membantu dan menolongmu. Akan tetapi tetap saja kematian murid-murid Kong Tong Pai terjadi karena engkau. Kemudian, karena engkau pula yang tak tahu malu merayu dua orang murid wanita Kong Tong Pai, enam orang murid Kong Tong Pai mati keracunan. Totiang. Hal itu adalah perbuatan busuk BHA Cui Im. Kok Sian Chu melotot? Kau kira kami begitu bodoh tidak mengetahui hal itu? Kami telah menyelidiki kedusun dan kami tahu semuanya. Akan tetapi, semua itu tidak terjadi kalau engkau tidak menjadi biang keladinya, menjadi sebab timbulnya urusan-urusan itu. Pula, engkau sudah bersekutu dengan angkiam butek, engkau pemuda yang tidak berahlak, engkau menjadi kekasih iblis bertina itu, siapakah yang tidak tahu. Engkau malah sudah membiarkan semua pusaka peninggalan Sin Jiu Kiamong jatuh ke tangan iblis bertina itu sehingga dia menjadi amat liai, dan semua pusaka milik partai-partai besar telah terjatuh di tangannya. Ah, dosamu terlalu besar, Tia Teng Hong. Semua korban yang jatuh di pihak kami, memang benar bukan terjadi karena sengaja engkau yang membunuhnya dan mengingat akan dasar itu, boleh saja kami meniadakan tuntutan. Akan tetapi, engkau penyebab segala bencana dan yang paling hebat adalah turut lenyapnya pula pusaka Kong Tong Pai yang selama ini memang kami rahasiakan supaya tidak diketahui orang bahwa pusaka kami pun terjatuh ke tangan Sin Jiu Kiamong setelah berkata demikian, kok si Yancu menggerakan tongkatnya menotok ke arah dada Teng Hong. Pemuda ini sama sekali tidak mengelak seperti yang dilakukan Yancu tadi, melainkan memasang dadanya untuk ditotok ujung tongkat yang menjadi cahaya kehijauan saking cepatnya gerakan kakek itu. Tuk! Totokkan ujung tongkat itu tepat mengenai jalan darah di dada Teng Hong, akan tetapi yang ditotok tidak apa-apa, sebaliknya tongkat itu membalik dan kok si Yancu merasa betapa tangannya tergetar dan lengannya hampir lumpuh. Ia terkejut sekali dan meloncat mundur. Tiga orang sutenya sudah siap menerjang. Akan tetapi Teng Hong cepat mengangkat kedua tangan ke atas sambil berkata, Sabarlah, para lociampu dari Kong Tong Pai yang terhormat. Dengarlah dulu kata-kata keteranganku. Tidak benar kalau dikatakan bahwa saya bersekutu dengan B.H.U.I.M. si wanita jahat. Sebaliknya malah. Pusaka-pusaka peninggalan guruku itu tidak saya berikan kepadanya, melainkan dicurinya daripu. Kemudian dengan susah payah aku telah berhasil merampasnya kembali. Empat orang tosu itu memandang penuh harapan dan Keng Hong cepat menghampiri Kok Sian Chu sambil bertanya, Totiang, yang dimaksudkan dengan pusaka Kong Tong Pai yang telah diambil suhu dan dirahasiakan itu bukankah sepasang golok emas yang amat indah? Kok Sian Chu mengangguk-angguk, menelan ludah untuk menekan ketegangan hatinya sambil berkata, Betul, betul. Keng Hong merogoh baju dalamnya kemudian mengeluarkan sepasang golok emas dan menyerahkan kedua golok indah itu kepada Kok Sian Chu sambil berkata, Inikah pusaka Kong Tong Pai? Kalau benar, nah, terimalah disertai permohonan maaf sebesarnya dari mendiang suhu sinjiu kiamong. Empat orang tosu Kong Tong Pai terbelalak begitu melihat sepasang golok emas itu. Kok Sian Chu menerima dengan dua tangan gemetar, tongkatnya terlepas dan begitu sepasang golok emas itu sudah dipegangnya, Kedua lututnya lalu ditekuk dan tiga orang sutenya pun menjatuhkan diri berlutut pula. Kong Tong Sian Chu, sepasang golok sakti Kong Tong Pai, terdengarlah mulut empat orang tosu itu berkata penuh keharuan sambil memandang sepasang golok emas yang dipegang Kok Sian Chu dan diangkat tinggi-tinggi. Keng Hong dan Yan Chu saling memandang dan mengercilah dua orang muda ini bahwa sepasang golok itu ternyata merupakan pusaka yang sangat dihormati oleh tokoh-tokoh Kong Tong Pai, maka pantaslah kalau semenjak dulu mereka memusuhi Sin Chiu Kiam Mong dan menyimpan rahasia kehilangan sepasang golok itu karena hal ini akan menurunkan nama besar Kong Tong Pai. Dan Keng Hong dapat pula membayangkan betapa besar rasa syukur di hati empat orang tosu itu. Akan tetapi tiba-tiba saja Kok Sian Chu meloncat bangun dan berseru marah, siapa telah menodai Sian Chiu kami dengan darah. Tiga orang sutenya terkejut dan melompat bangun pula, mendekati Kok Sian Chu lantas meneliti sepasang golok emas itu. Mereka semuanya kelihatan marah dan Kok Sian Chu segera membalikan tubuh menghadapi Keng Hong kemudian bertanya. Orang muda yang telah berjasa besar mengembalikan siang sin tu, apakah engkau pula yang begitu keji memergunakan pusaka Kong Tong Pai yang suci ini untuk membunuh orang? Keng Hong menjawab tenang dan sabar, sepasang Kim Tu, golok emas, itu memang sudah mencium darah orang, Totiang, namun bukan darah orang lain melainkan darahku sendiri. Setelah berhasil merampas semua pusaka dari BHA Cui Im, saya bertemu dengan Ang Bin Kwe Ibo dan saya ditangkap, pusaka-pusaka itu dirampasnya. Ah empat orang kakek Kong Tong Pai itu terkejut sekali mendengar disebutnya nama Iblis Betina yang menjadi datuk hitam itu. Sepasang golok emas pusaka Kong Tong Pai itu digunakan oleh Ang Bin Kwe Ibo untuk membuat saya tak berdaya, yaitu dibengkokkan menjadi kaitan kemudian dikaitkan pada tulang-tulang pundak saya. Untung kemudian pusaka-pusaka itu, termasuk juga sepasang Kim Tu ini berhasil saya rampas kembali berkat pertolongan Subo dan Sumoy ini. Jangan khawatir, Totiang, golok pusaka yang suci itu tidak pernah digunakan membunuh manusia dan darah itu adalah darahku sendiri. Empat orang Tosu yang merasa girang dan amat bersyukur bisa mendapatkan kembali sepasang golok emas itu menjadi terharu dan merasa ngeri mendengarkan pengalaman kenghang yang nyaris tewas mempertahankan semua pusaka itu, termasuk juga pusaka Kong Tong Pai yang berhasil diselamatkan. Mereka bergidik apabila memikirkan betapa pusaka suci ini bisa terjatuh ke tangan seorang manusia iblis seperti Ang Bin Kwe Ibo dan tentu akan kotor dan berubah menjadi pusaka maut yang haus akan darah manusia. Orang muda, jasamu tidak kecil dengan mengembalikan pusaka ini, dan biarlah kami membalas budemu dengan menghabiskan semua permusuhan yang pernah timbul. Kami bisa percaya bahwa dalam peristiwa-peristiwa itu, engkau tidak berdosa, atau setidaknya engkau tidak sengaja melakukan kejahatan. Tetapi betapapun juga, kami kira perbuatan-perbuatan yang sudah engkau lakukan itu, bagaikan tanaman pohon, pasti akan berbuah pula. Siapa menanam dia akan memetik buahnya. Begitu pula dengan perbuatan baikmu mengembalikan pusaka kami ini, maka biarlah sekarang juga kami membalasmu dengan peringatan bahwa engkau sedang terancam bahaya dan sebaiknya sekarang juga segera pergi dari sini, jangan menuju ke kota raja. Kenghang mengerutkan alisnya, kemudian bertanya, kalau Toti yang sudi menjelaskan, mengapa Toti yang melarang saya ke kota raja dan bahaya apakah yang mengancam saya di kota raja? Keempat orang Tosu itu saling pandang, agaknya ragu-ragu. Akan tetapi setelah kembali memandang sepasang golok emas di tangannya, kok Siancu lalu berkata, baru saja beberapa jam yang lalu ada dua orang mencarimu, Chia Sicu. Mereka itu mencarimu bukan dengan niat baik, melainkan hendak menangkap atau membunuhmu, dan, dan mereka itu lihai bukan main, mungkin engkau tak akan dapat melawan mereka dan akan celaka kalau bertemu mereka. Mereka menuju ke kota raja mencarimu, maka demi membalas kebaikanmu yang telah mengembalikan pusaka kami ini, kami memperingatkan Sicu agar cepat-cepat pergi dari sini menjauhi kota raja. Eh, Toti yang Yancu tidak sabar lagi menjawab. Kami berdua memang hendak ke kota raja dan kami berdua sama sekali tidak takut menghadapi ancaman musuh yang manapun juga. Apakah dua orang yang mengancam Suheng itu bukan manusia? Kalau hanya manusia biasa seperti kami, hem, kami tidak takut sedikit pun juga. Baru sekarang empat orang Tosu itu dapat memandang Yancu tanpa kemarahan di hati, bahkan empat orang kakek ini diam-diam harus mengakui bahwa gadis itu amat tayu dan menggeirahkan. Secara diam-diam mereka berpikir, dari mana murid Shinji Yuki Yamong ini memperoleh seorang sumoy. Dan hingga di mana kehebatan ilmu kepandayan gadis yang begini cantik jelita seperti sekuntum bunga mawar? Mereka memandang kagum dan menduga-duga. Apakah darah jelita ini pun memiliki ilmu kepandayan luar biasa dan mengejutkan seperti yang dimiliki oleh Putri Lem Hai Shinni dan sucinya yang aneh berpakaian merah itu? Mereka itu memang kelihatannya seperti manusia-manusia biasa, bahkan merupakan dua orang darah yang cantik, akan tetapi yang memiliki ilmu kepandayan seperti iblis. Dua orang wanita muda kenghang memandang tajam. Siapakah mereka, Totiang? Dan mengapa mengancam saya? Mereka itu adalah dua orang gadis yang mempunyai ilmu kepandayan hebat sekali. Kami tak mengenal orang kedua, akan tetapi yang pertama adalah Putri Lem Hai Shinni, Nona Siai Biao Weng, Lh, Si Chu. Akan tetapi kenghang tidak mempedulikan panggilan itu karena dia telah menggandeng tangan Yan Chu dan sekali berkelebat kedua orang ini telah lenyap dari depan mata empat orang tosu yang melongong. Kemudian Kok Sian Chu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, hebat sekali, gerakan mereka begitu cepat, hem, tentu akan terjadi geger kalau mereka berempat itu saling jumpa. Tidak dapat dibayangkan alangkah akan hebatnya pertandingan antara mereka. Kemudian dia menghela nafas dan berkata kepada tiga orang sutenya, kita sudah ketinggalan jauh oleh orang-orang muda itu. Sebaiknya kalau mulai sekarang, kita mencurahkan lebih banyak lagi perhatian kepada anak-anak murid Kong Tong Pai yang muda-muda supaya mereka itu tekun berlatih dan dapat memperoleh kemajuan-kemajuan hebat seperti orang-orang muda ini. Karena hanya dengan adanya orang-orang muda yang pandai saja maka perkumpulan kita akan memperoleh kemajuan dan mereka kelak akan dapat menggantikan kita yang sudah makin tua dan makin mundur. Begitu Keng Hang mendengar disebutnya nama Biao Weng, dia sudah tidak dapat lagi menahan hatinya yang tiba-tiba berdebar keras saking girangnya. Tanpa pamit dia sudah meninggalkan empat orang tosu itu. Juga Yan Chu sangat girang mendengar bahwa dua orang yang mencari Keng Hang dan baru beberapa jam lewat menuju ke kota raja itu adalah Biao Weng bersama seorang wanita lain. Memang mereka berdua sedang mencari Biao Weng. Pertemuan dengan Biao Weng amatlah penting bagi mereka berdua, karena pertemuan itu akan menentukan nasib mereka berdua dan akan menjadi keputusan apakah mereka akan melanjutkan ikatan jodoh seperti yang diperintahkan dan dipaksakan subo mereka itu ataukah tidak. Maka ketika Keng Hang menarik tangannya, Yan Chu pun mengerahkan seluruh kepandainya untuk berlari cepat sekali mengimbangi suhengnya. Biao Weng dan Hun Bue melakukan perjalanan senaknya. Kota raja sudah tidak begitu jauh lagi dan perjalanan mereka tinggal melalui dusun serta hutan yang tidak liar karena daerah dekat kota raja sudah mulai ramai. Hati Biao Weng tenang dan lega bahwa Hun Bue tidak kumat lagi gilanya. Diam-diam ia menaruh kasihan sekali kepada sucinya ini, dan mulailah ia mengutuk Keng Hang dalam hatinya, sungguh pun tadinya ia merasa ragu-ragu apakah benar Keng Hang sampai hati melakukan perbuatan sekeji itu. Dia seringkali termenung dan menjadi bingung sendiri, apakah yang harus dia lakukan terhadap Keng Hang jika dia bertemu dengan pemuda yang dicarinya itu. Bila dia bertemu dengan Chou Wien yang dicarinya, memang sudah jelas akan dia serang mati-matian. Akan tetapi kalau dia bertemu dengan Keng Hang, bagaimana? Subohnya menghendaki agar Keng Hang sebagai murid Shinji Yuki Among ditangkap dan diseret ke hadapan kaki Godi Tai Hong yang gila itu. Sucinya sendiri ingin membalas dendamnya sebab pernah diperkosa oleh Keng Hang, hal yang memang telah semestinya dan dia sendiri yang akan memaksa Keng Hang untuk bertanggung jawab dan mengawini sucinya yang sudah diperkosanya itu. Akan tetapi bagaimana dengan dia sendiri? Ah, di antara dia dan Keng Hang memang tidak ada urusan apa-apa. Dia mencinta Keng Hang, dan pemuda itu juga menyatakan cinta kepadanya. Akan tetapi betapa dangkal dan palsu cinta kasih Keng Hang padanya. Tidak seperti cintanya, yang mendalam dan tulus ikhlas, cintanya tidak akan luntur oleh kejadian apapun juga. Benar, sama sekali tidak pernah berubah. Kemarahannya karena kepalsuan Keng Hang menimbulkan benci seketika saja, akan tetapi tetap tidak mampu menghapus cinta kasihnya terhadap pemuda itu. Akan tetapi, apakah yang akan ia lakukan? Bagaimana kalau ia nanti berhadapan dengan Keng Hang? Dapatkah ia menguasai hatinya untuk tidak menjadi lemah bila berhadapan dengan pemuda itu? Ataukah ia tidak akan mampu menguasai kemarahan dan hatinya yang sakit karena cintanya disiasiakan lalu turun tangan membunuh pemuda itu? Ah, tidak. Tidak. Dia harus dapat menguasai dan mengatasi perasaan pribadinya. Dia harus menangkap Keng Hang sesuai dengan perintah burunya. Dia harus bisa memaksa Keng Hang untuk bertanggung jawab dan mengawini sucinya yang sudah diperkosanya. Setelah itu, dia, dia akan pergi. Jauh. Entah kemana. Akan tetapi, sebuah ingatan lantas menyelinap di dalam kepalanya, membuyarkan semua angan-angan tadi. Betapa ia memudahkan persoalan. Seolah-olah ia berani memastikan bahwa dia akan dapat memperlakukan Keng Hang sebagaimana yang dia kehendaki. Seolah-olah Keng Hang merupakan sebuah boneka yang dapat ia bunuh atau tidak. Sejenak ia tak dilupa bahwa yang dia hadapi bukan Keng Hang yang telah menyianyikan cintanya, bukan hanya Keng Hang yang sudah memperkosa Hun Buye, akan tetapi juga Keng Hang murid Shinjiu Kiamung yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Memang, dengan tingkat kepandainya yang sekarang, apalagi ada Hun Buye di sampingnya, ia tidak takut dan percaya akan dapat mengatasi Keng Hang, namun betapapun juga, dia tidak boleh merasa terlalu yakin akan dapat menangkap pemuda itu. Biau Weng Otomatis Biau Weng menahan kakinya, berdiri dengan muka pucat. Suara itu Suara itu Suara laki-laki yang akan ia kenal di antara suara seribu orang laki-laki lain. Suara Keng Hang Apakah karena semenjak tadi melambunkan Keng Hang, kini telinganya mendengar yang bukan-bukan? Biau Weng Biau Weng meloncat dan membalikan tubuhnya sambil berbisik, Keng Hang Melihat sikap Biau Weng dan mendengar bisikan itu, Hun Buye juga terkejut dan cepat membalikan tubuhnya. Amatlah menarik untuk memperhatikan wajah dua orang gadis cantik ini pada saat mereka membalikan tubuh dan melihat Keng Hang datang bersama seorang darah jelita. Wajah Biau Weng Pucat bukan mengen. Mula-mula sekali, begitu ia membalik dan matanya menangkap wajah serta tubuh Keng Hang, tampak sinar memancar keluar dari pandang matanya, sinar penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Namun sinar itu segera menyuram dan lenyap, terganti oleh sinar kilatan penuh cemburu ketika ia melihat darah yang amat cantik jelita di samping Keng Hang. Kilatan cemburu yang terpancar dari sepasang matanya itu pun sebentar saja dan segera wajahnya yang pucat itu tidak membayangkan apa-apa, tetap dingin tidak membayangkan sesuatu. Wajah dan matanya kosong memandang kepada Keng Hang dan Yansu yang datang berlari-lari menuju ke tempat mereka berdiri menanti, di dalam hutan yang sunyi itu. Adapun wajah Hun Bue berubah menjadi merah sekali. Sulit untuk menduga apa yang bergolak di dalam hati dan pikiran gadis ini. Dia segera mengenal Keng Hang, terbelalak memandang pemuda itu, sama sekali tidak mempedulikan gadis jelita yang ikut berlari di samping Keng Hang dan wajahnya menjadi merah sekali. Entah perasaan apa yang berkecambuk di dalam hatinya. Akan tetapi yang sudah jelas sekali, gadis baju merah ini merasa malu dan jengah sekali bertemu dengan orang yang dahulu telah memperkosanya, orang yang dikagumi dan dicintanya akan tetapi kemudian merusak hatinya. Mungkin saat itu pernyataan Biao Weng hendak memaksa pemuda itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap dirinya itulah yang membuat ia menjadi malu dan bingung. Biao Weng untuk ketiga kalinya Keng Hang menyerukan nama ini dan kini dia dan Yansu telah berdiri berhadapan dengan Biao Weng dan Hun Bue. Keng Hang hanya menunjukkan pandang matanya kepada Biao Weng, kepada wajah yang tak pernah dia lupakan barang sedetik pun, kepada metu yang membuat hatinya terharu, metu yang indah dan dingin, terbayang kedukaan sangat hebat di dalamnya. Keng Hang memandang Biao Weng, tidak melihat apa-apa lagi, tidak pula melihat Hun Bue. Dadanya turun naik, terengah-engah, bukan karena kelelahan, melainkan karena menahan gejolak hatinya yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Yansu juga berdiri terengah, namun gadis ini terengah karena kelelahan, karena ia tadi harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengimbangi kecepatan lari Su Hengnya. Sekarang Yansu berdiri memandang dua orang gadis itu dengan penuh perhatian dan penyelidikan. Kedua orang gadis itu sama cantik, sama menarik dan sama gagah perkasa. Akan tetapi amat mudah bagi matanya yang tajam itu untuk menduga yang manakah Biao Weng. Bukan hanya karena kecantikan Biao Weng yang indah dingin bagaikan lautan salju di utara, melainkan juga ia dapat melihat kemanakah sasaran pandang mati Su Hengnya yang seperti orang kena pesona. Dia tidak heran mengapa Su Hengnya jatuh cinta kepada Biao Weng yang memang cantik luar biasa itu, akan tetapi keningnya berkerut menyaksikan sikap Biao Weng yang begitu dingin sehingga tidak wajar dan membuat bulu tengkutnya berdiri. Wanita sedingin ini, mana mungkin dapat dicairkan dengan panasnya api cinta.